Aku jamin video ini bakal sangat menarik untuk kalian para pencipta horror, khususnya film Joko Anwar. Hai guys, welcome back to my channel, nama aku Ryo, and this is Tendura. Oke, siapa di sini yang belum nonton film Pengardi Setan 2, Komunian, di bioskop? Ayo, buru lebih ditonton sebelum turun layar. Bahkan aku pribadi kasih rating 9,5 dari 10, saking kerennya kemasan dari film itu. Tapi kadang yang herannya tuh kok bisa ada orang yang kasih tanggapan filmnya nggak jelas, ceritanya nggak jelas, ngambang. Kok bisa gitu film yang dikemas secerdas itu nggak disukai? Tapi menurut aku sendiri, untuk teman-teman yang belum nonton, stop dulu dengan pendapat orang. Sebelum kalian nonton sendiri dan kalian kasih nilai sendiri, karena memang setiap orang tuh punya pendapat yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda. Jadi percayalah dengan pandangan kalian sendiri. Jadi sejak film Pengardi Setan 2 tayang di bioskop, di media sosial itu kayak di Instagram, di Twitter, di TikTok, itu banyak banget beredar teori-teori konspirasi tentang filmnya. Detail-detail yang mengaitkan film Pengardi Setan dengan film-film Joko Anwar lainnya. Dan juga misteri dari film itu sendiri, gimana ke depannya. Nah dengan segala kecerdasan netizen, mereka ini bisa membuat teori-teori yang sangat-sangat mencenangkan. Dan pastinya hal ini sangat heboh nih di internet. Masyarakat pun jadi semakin tahu tentang kecerdasan Joko Anwar dalam menyelipkan hal-hal misteri ini dalam film-filmnya. Bahkan dikadang-kadang nih, kalau Joko Anwar ini bakal bikin sebuah universe sendiri, dunia dia sendiri, kayak Marvel gitu. Ini ada satu cuplikan, dan ini keceplosan ngomong komunian dengan universe. Nah kalau di Pengardi Setan 2, pengabdi setan cerita, apaan pengabdi setan 2 ini? Dan kalau emang benar, itu sumpah keren banget. Dan bangga banget rasanya kalau orang Indonesia punya sutradara sekelas itu gitu. Nah malam ini kita akan coba membahas beberapa teori-teori konspirasi yang booming di internet tentang Joko Anwar Universe. Kaitan-kaitan film pengabdi setan dengan film-film sebelumnya yang udah pernah tayang. Dan juga teori konspirasi dari film pengabdi setan itu sendiri. Dan semua misteri ini berhubungan dengan keagamaan juga sejarah. Coba kalian bayangkan sekeren apa. Sumpah ini pembahasannya sangat-sangat menarik, kalian wajib tonton sampai habis. Karena aku yakin kalian bakal dibuat tercengang-cengang. So langsung aja, bifur video dari selesai, The Mirror Move. Sampai jumpa. Jadi, bang Joko Anwar ini memulai karirnya pada tahun 2003 sebagai asisten sutradara. Dalam film Viola Tak Berdawai dan Arisan. Lalu pada tahun 2005, dia mulai bikin film sendiri yang berjudul Janji Joni. Dan karena film Janji Joni, Joko Anwar ini memenangkan nominasi sebagai sutradara terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2005. Nah masuk pada tahun 2006, barulah mulai banyak nih dia bikin film-film dokumenter, film-film pendek, film box office. Yang pastinya juga laku keras di pasaran. Nah salah satu film horror pendek Joko Anwar, A Mother's Love, sama Grave Torture. Itu asli serem banget kalau misalnya kalian belum nonton. Kita udah pernah reaksinya nih? Film Grave Torture. Kalau misalnya kalian mau singgah, linknya aku taruh di bawah. Tapi habis video ini ya. Nah sebenarnya film Joko Anwar ini ada banyak banget ya. Tapi di sini kita cuma fokus bahas film-film yang ada kaitannya dengan teori-teori di video ini. Film pertama yaitu film Kala tahun 2007. Yang menceritakan tentang sebuah negara fiksi yang mengalami kekacauan sosial pada tahun 1950. Dan dikatakan di masa depan itu udah gak ada harapan lagi untuk negara ini bisa hidup. Nah suatu hari ada satu kasus pembakaran manusia yang memakan lima korban. Nah kasus ini diselidiki oleh dua orang polisi, Eros dan Hendro. Dan juga seorang jurnalis bernama Janus. Nah Janus ini memulai penyelidikannya dengan mendatangi rumah sakit tempat lima korban ini di bawah. Tapi dia gak mendapatkan informasi apapun. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Ratih yang merupakan istri dari salah satu korban yang dibakar itu. Nah diam-diam Janus ini meletakkan tape recorder perekam suara di dekat si Ratih ketika dia lagi berbicara dengan seorang perawat. Tapi anehnya waktu keluar dari rumah sakit, Ratih ini tewas tertabrak oleh bus. Tiba-tiba gitu aja. Nah pada malam harinya si Janus ini dengan temannya bernama Subandi mendengarkan rekaman itu yang ternyata isinya adalah sebuah tembang jawa. Dan secara anehnya malam yang sama Subandi ini tewas terpenggal kepalanya setelah dia diikuti oleh seorang pria misterius bernama Pindoro. Nah Janus yang masih penasaran pun datang ke rumah Ratih. Dan dia mengetahui sebuah hal aneh dari warga yang mengatakan kalau Ratih, suami yang terbakar dan ayahnya yang bernama Rongoweni itu meninggal dalam waktu yang berdekatan. Nah singkat cerita Janus ini bertemu dengan Ranti, anak lain dari Rongoweni. Dan dari Rantilah Janus mengetahui perlahan-lahan rahasia dari tembang jawa itu. Yang ternyata tembang jawa itu adalah sebuah informasi rahasia yang gak boleh diketahui oleh siapapun. Siapapun orang yang mengetahui rahasia itu, maka dia akan mati. Nah usai pertemuan itu, pembicaraan itu Janus sama si Rantini diculik dan ditawan oleh seorang menteri budaya dan pariwisata bernama Hario Wimbowo. Yang juga ingin mengetahui rahasia tentang tembang itu. Nah di lain sisi, dua petugas polisi yang tadi menyelidiki kasus ini juga baru tahu tentang tembang jawa itu. Dan akhirnya mereka semua ini punya rencana untuk menggali makam Rongoweni, orang yang mengetahui tentang rahasia dari tembang jawa itu. Nah gimana selengkapnya? Kalian tonton sendiri aja. Film kedua adalah Pintu Terlarang tahun 2009. Pintu Terlarang ini mengisahkan tentang seorang pematung bernama Gambir yang digambarkan memiliki kehidupan yang sempurna. Selain karirnya yang cemerlang, dia juga punya istri cantik dan cerdas bernama Talida. Dan suatu hari waktu si Gambir ini lagi ada di studio patungnya, untuk persiapan pameran besar, dia nggak sengaja menemukan sebuah pintu merah. Tapi ketika Gambir berusaha untuk masuk ke dalam pintu itu, tiba-tiba istrinya melarang dan memberikan berbagai alasan supaya si Gambir ini nggak masuk ke ruangan itu. Yang ternyata dalam ruangan itu Gambir mengetahui sebuah fakta mengerikan tentang keluarganya mungkin. Bahwa semua orangnya tergabung dalam sebuah sektor bernama Herosase. Dan anggota-anggota ini suka melakukan hal-hal yang sangat aneh. Mereka suka menonton video-video orang yang disiksa, orang yang dilecehkan, pedofilia, dan pembunuhan. Film ketiga Modus Anomali tahun 2012, itu bercerita tentang seorang pria bernama John Evans, yang bangun dari dalam lubang kubur di tengah hutan Belantara. Dengan kondisi yang lupa ingatan, dia tampak panik dan terus berlari-larian di tengah hutan itu untuk mencari jalan keluar. Sampai akhirnya John Evans ini sampai di sebuah pondok kecil, dan nggak sengaja dia menemukan sebuah rekaman video yang sangat mengerikan di televisi. Di mana video ini akhirnya membuat ingatan si John Evans ini kembali lagi ke masa liburan keluarga. Di mana John Evans ini melihat video wanita hamil yang dibunuh oleh beberapa pria, dan mengerikannya wanita hamil itu tepat ada di belakang si John Evans ini. Kemudian John menemukan dompet yang berisi foto wanita itu dengan dua anak kecil ketika mereka sedang liburan. Tapi dengan menemukan barang-barang itu, bukannya membuat si John Evans ini mendapatkan jawaban, dia justru makin dibuat bingung. Karena ternyata orang-orang yang dia temui di video dan di foto itu adalah keluarganya sendiri. Jadi sepanjang film, kita penonton itu bakal dibuat bingung. Dan itulah yang disebut sebagai modus anomali. Nah jadi itu beberapa film horror thriller Joko Anwar yang ada kaitannya dengan film pengapis setan. Nanti kita bahas. Dan sekarang kita masuk ke teori-teori film pengapis setan. Oke sedikit informasi untuk teman-teman yang belum tahu, kalau film pengapis setan ini adalah film ribut dari film aslinya pada tahun 1982. Tapi meskipun ini adalah film ribut, film yang diulang bikin, pastinya dikemas dalam bentuk yang berbeda dan ditambai bumbu sedikit, biar lebih sedap. Oke sekarang kita gas teori pertama. Dalam film pengapis setan 1, si Ustadz yang diperankan oleh Aswendi Nasution, diceritakan sangat mudah dikalahkan oleh para setan. Sementara di film aslinya tahun 1982, sosok Ustadz ini bisa dibilang kuat, karena dia bisa mengalahkan para setan dengan doa dan ayat suci. Nah kenapa bisa berbeda nih Ustadz dulu dengan Ustadz sekarang? Jadi teori mengatakan, kalau Ustadz dipengabdi setan tahun 2017 ini adalah seorang penjahat yang bertobat dan baru memeluk agama Islam. Teori ini didukung, kalau misalnya kita lihat ke belakang film-film Joko Anwar sebelumnya, si Ustadz ini juga berperan di dua film yang berbeda. Bapak Aswendi Nasution itu. Di film kala tahun 2007, dia berperan sebagai Haryo Wibowo, Menteri Budaya yang menculik Janus. Dan dia juga sosok orang yang sangat terobsesi untuk mengambil harta milik presiden pertama. Di film Pintu Telarang, dia ini berperan sebagai seorang suami yang suka menggugurkan kandungan istrinya. Nah dari dua film ini, kita diperlihatkan kalau sosok Ustadz ini adalah orang yang jahat. Tapi kenapa di pengapis setan 1, dia ini menjadi Ustadz? Jadi teori mengatakan, kalau mungkin Ustadz ini sudah bertobat, dan karena itulah, dia ini nggak cukup kuat untuk mengalahkan para setan karena ilmunya memang masih belum mantap. Apakah ininya kebetulan? Atau memang Joko Anwar iseng untuk menggunakan karakter tokoh yang sama di tiga film yang berbeda? Menurut kalian gimana? Mungkin banyak yang nggak sadar, tapi hampir sebagian besar film Joko Anwar, itu memperlihatkan orang tua yang bermasalah, dan juga wanita hamil yang bernasib naas. Contohnya dalam film Janji Johnny, Johnny ini bertemu seorang wanita hamil yang sedang depresi dan dalam keadaan panik karena masalah hidupnya. Di film Pintu Telarang, Talida, si istri Gambir yang suka menggugurkan kandungannya, kemudian ibunya si Gambir, menik Sasongko yang merupakan seorang pengkhianat. Di film Perempuan Tanah Jahanam yang entah gimana bisa anak-anak ini dilahirkan tanpa kulit. Film Modus Anomali, wanita hamil yang dibunuh di dalam hutan. Dan pengabdi setan yang udah jelas kita tahu, ibu dan ayah yang mengabdi kepada setan dan membahayakan keluarganya. Dan di film Pengabdi Setan 2 juga ada wanita hamil yang tewas di dalam lift dan menjadi pocong. Nah kenapa semua hal ini bisa terjadi? Apa tujuan Joko Anwar membuat cerita kayak gitu? Ternyata dalam wawancara, Joko Anwar ini mengatakan bahwa banyak orang tua di luar sana yang menginginkan anak hanya karena tuntutan masyarakat. Dengan kata lain, banyak orang tua yang memilih punya anak itu untuk menghindari omongan petangga. Takut dibilang mandul dan sebagainya. Jadi mereka ini terpaksa untuk memiliki anak walaupun mereka belum siap untuk merawat anak. Dan akhirnya menghasilkan orang tua yang gagal dalam mendidik anaknya. Dan hal ini menurut aku sengaja dimuat dalam filmnya untuk ngasih tahu ke kita bahwa memiliki anak bukanlah hal yang bisa diremehkan. Tidak sesepele itu. Jangan hanya karena tutupan masyarakat, kita mau mengambil resiko yang sangat-sangat sulit itu. Tapi menurut kalian gimana tentang teori ini? Komen di bawah. Kalau kalian ingat dalam film Pengabdi Setan 2017 ketika si Hendra lagi bawa motor di tengah hutan, dia mengalami kecelakaan karena di depannya melintas seorang pria misterius yang entah dari mana dan entah siapa dia. Mungkin orang-orang yang hanya sekedar nonton pasti mikirnya kayak ini apaan sih? Tidak jelas banget ketika-tiba ada orang lewat gitu kan. Tapi untuk kalian, pecinta teori konspirasi pasti langsung mengait-ngaitkan nih cocok logi dengan film-film lainnya. Teori mengatakan kalau pria misterius yang melintas di tengah jalan itu dan membuat Hendra kecelakaan itu adalah John Evans yang lagi berlari-larian di tengah hutan. Film Modus Ado Mali. Apakah mungkin? Tapi menurut aku kurang match sih teori ini. Karena Pengabdi Setan 1 kan settingnya di tahun 1980-an ya. Sementara film Modus Ado Mali ini kayaknya bersetting lebih modern di tahun 2000-an. Karena di filmnya si John Evans ini udah punya kamera dan smartphone. Atau mungkin aja orang yang mengalami kejadian di tengah hutan itu bukan hanya John Evans. Mungkin di tahun 1980 juga pernah ada pria yang mengalami hal yang sama kayak si John Evans dan orang itulah yang melintas di hadapan Hendra ketika dia lagi di bawah motor. Coba, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Dalam film Pintu Terlarang tahun 2009 kita udah tahu kalau ada sekte sesat bernama Herosase dan mereka memiliki gedung sendiri di daerah perkotaan. Nah menarik benang merah dari film Pintu Terlarang ke Pengabdi Setan kita pasti bertanya-tanya tentang siapa ayah sebenarnya. Nah teman-teman yang udah nonton film Pengabdi Setan 2 pasti udah tahu kan kalau ayah ini mengikuti sebuah sekte sesat. Tapi kita nggak dijelaskan nih sekte apa, namanya apa. Dan perbedalah teori yang mengatakan kalau ayah ini mungkin aja adalah anggota sekte Herosase. Nah bicara tentang teori Herosase ini bukanlah teori baru yang muncul di tahun ini tapi di tahun 2009 sejak film Pintu Terlarang tayang di bioskop itu udah banyak nih berada teori-teori tentang Herosase. Bahkan Joko Anwar sendiri udah membahas tentang teori itu di kaskus. Nah di kaskus ini ada yang nulis kalau Joko Anwar ini menggunakan anagram dalam nama Herosase. Jadi huruf per huruf itu diganti dengan angka terus diurutkan. Karena di Pintu Terlarang ada sebuah pintu yang bertuliskan angka 4, 2, 6, 5, 1, 3, 7, 8 yang jika angka-angka ini kita ganti sebagai huruf Herosase lalu kita urutkan 1 sampai 8 maka akan membentuk kata seahorse atau kuda laut. Dan apa yang kita temukan di film Pengembisatan 2 adalah gambar kuda laut di sebuah kertas yang dilihat oleh Pak Budiman. Dan dari sinilah semakin kuat teori yang mengatakan kalau ayah ini adalah anggota dari Herosase. Nah apakah ada hubungannya antara dua film ini? Aku rasa iya. Karena Pak Budiman di ending film Pengembisatan bilang kalau dia ini tahu tentang sejarahnya sekte itu dan hubungannya dengan ayah dan ibu. Dan ini juga yang bikin penonton itu excited dengan film Pengembisatan ketiga. Nah bicara tentang ramalan di dua film ini kita kembali ke adegan Pak Budiman lagi ngeliat gambar kuda laut itu. Kita juga bisa lihat di mejanya itu ada majalah Maya yang bertuliskan Ramalan Kiamat Tanah Jawa. Dan dalam film Kala juga ada ramalan dari Jayabaya yang mengatakan Jayabaya meramalkan bahwa satu hari akan muncul pemimpin yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makna dan aman. Nah ini dua ramalan ini pembahasannya bakal seru banget tapi nanti kita bahas lebih detail di belakang. Jadi sabar ya, tunggu dulu. Nah jadi itu beberapa teori-teori konspirasi antara film Pengembisatan dengan film-film Joko Anwar sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke teori konspirasi yang jauh lebih kompleks, lebih rumit, lebih besar dan pastinya lebih mencengangkan di dalam film Pengembisatan sendiri. Mungkin sebagian besar teman-teman nanya nih, siapa sebenarnya Raminom dan apa itu Peer of Anguish? Senjata yang digunakan oleh Pak Budiman untuk mengusir para pengabdi setan di klimaks film Pengembisatan 2, Komunian. Oke, teori mengatakan kalau Raminom ini sebenarnya bukanlah sosok tertinggi atau terkuat dalam sekter pengabdi setan. Justru ada sesuatu yang jauh lebih kuat di atas si Raminom ini. Si The Real Setannya yang pastinya belum terungkap. Jadi dikatakan kalau Raminom ini bukanlah pemimpin tertinggi dari setan tapi dia ini hanya perpanjangan tangan yang diturunkan ke bumi untuk menyampaikan pesan. Jadi istilahnya Raminom ini nabinya para pengabdi setan lah. Nah mungkin teori ini bisa menjawab kebingungan teman-teman waktu nonton Pengabdi Setan 2, klimaksnya kenapa bisa Raminom yang katanya sosok tertinggi ini bisa dengan mudahnya dikalahkan atau diusir oleh senjata yang cuma sekedar gitu aja terus semuanya terbang. Pasti pada bingung kan pas filmnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan teori ini jadi masuk akal. Karena memang Raminom ini bukanlah sosok tertinggi di sekte itu. Nah untuk teman-teman yang belum tahu apa itu peer of anguish jadi itu adalah alat penyiksaan pada zaman dahulu yang biasanya digunakan untuk menghukum wanita yang dicap sebagai penyihir. Cara kerja alat itu dimasukkan ke dalam lubang entah itu lubang mulut atau lubang vagina atau lubang belakang dan alat ini dimasukkan dalam keadaan tertutup. Ketika udah sampai di dalam barulah alat ini dibuka secara perlahan sampai lubang itu robek. Nah kapan-kapan kita bahas tentang alat-alat penyiksaan pada zaman dahulu karena itu memang serem-serem banget. Jadi dengan fakta senjata itu berkembanglah teori yang mengatakan kalau Raminom ini sebenarnya adalah penyihir yang mendapatkan kekuatan dari the real setan tapi pada abad pertengahan dia ini dibunuh oleh warga dan akhirnya rohnya bangkit membawa dendam dan ingin membalaskannya kepada semua umat manusia. Jadi itulah kenapa dia ini takut dengan peer of anguish itu. Nah jadi kalau misalnya bukan Raminom si setan tertingginya terus siapa? Ya jawaban ini pastinya bisa kita dapatkan di film penggembang setan berikutnya. Tapi kalau menurut aku setan sesungguhnya adalah Darmina. Kenapa? Abis ini kita bahas. Nah ini juga ada satu teori lagi yang berkembang di internet khususnya di Twitter tentang inspirasi Joko Anwar memilih nama Raminom. Karena ini kan nama yang sangat nggak biasa kan di Indonesia. Jadi sebenarnya apa arti dari Raminom itu? Dan di salah satu akun Twitter yang bernama Ed Straight Daughter yang menuliskan teorinya bahwa nama Raminom ini berasal dari anagramnya nama dewa atau nama iblis sampai dia menemukan sebuah kata yaitu Rimona. Dimana nama Rimona ini adalah sebuah nama Hebrew dalam Bible yang berarti pomegranate atau buah delima. Dan buah delima ini adalah buah yang melambangkan kesuburan atau kelahiran kembali. Dan itu sangat cocok dengan film penghabis satu-satu ketika ibu diberikan anak dilahirkan kembali. Tapi dalam mitologi Yunani justru buah delima ini berarti kematian. Karena dalam sejarah Yunani ada seorang wanita bernama Persephone yang ditipu oleh Hades untuk memakan buah delima. Karena itu Persephone dihukum untuk berada di dalam neraka selama 4 bulan setiap tahunnya dan kayaknya motif itulah yang dipakai dalam film penghabis setan yaitu Take It For Granted. Ketika kamu diberikan sesuatu yang kamu mau which is dalam kasus ini adalah anak maka kamu harus memberikan balik sebagai imbalan kepada si setan. Dan dalam kasus ini ibu minta anak dan ibu harus memberikan tumbal yang kalau nggak salah seribu nyawa ya yang dikumpulin oleh si ayah dengan motongin jari manusia. Selain tumbal seribu nyawa ibu juga harus memberikan tubuhnya sebagai wadah untuk roh Raminom ini bisa hidup. Nah ini juga nanti bakal kita bahas. Seru banget. Sumpah. Jadi itulah teori tentang siapa itu Raminom sebenarnya dan tentang senjata Fear of Anguish. Nah ini ada teori teori yang sangat-sangat cerdas aku dapat dari channelnya Saincrab Bang Rashid dan Bang Rashid ini mengatakan kalau Batara dan Darmina itu adalah the real setan. Setan tertinggi dalam sekte pengabdi setan. Teori ini didasari dengan nggak ada andilnya mereka berdua dalam film pengabdi setan. Coba kalian perhatikan di film pertama dan film kedua mereka berdua ini kayak nggak ada kegiatan serius yang mengeluarkan effort gitu. Mereka ini cuma sebagai pengamat penglihat dan mengikuti pergerakan. Dan hal ini jadi pertanyaan kenapa mereka berdua dimunculkan tapi nggak ada kegiatan di dalam filmnya. Kalau kalian ingat di film pengabdi setan kedua Batara ini pertama kali muncul di halte bus dan dia membantu Pak Budiman memberikan tumpangan pergi ke rusun walaupun sebelumnya dia bilang percuma Pak Budiman ini buru-buru karena apa yang ditakuti oleh Pak Budiman ini udah kejadian. Si Darmina datang cuma di meni-meni terakhir film itu pun cuma dansa doang. Coba kalian ngerasa aneh nggak dengan hal itu? Dari situlah muncul teori yang mengatakan kalau mereka berdua ini ya para petinggi karena memang pada umumnya para petinggi nggak perlu ikut campur karena dalam pergerakan anak buah dia cuma memantau dan mengatur. Nah ada juga nih dalam foto konferensi Asia Afrika di tahun 1955 itu ada Batara sama Darmina di fotonya dengan perawakan yang persis sama dengan timeline saat ini yaitu tahun 1984. Jadi udah berjarak 29 tahun tapi bentuk mereka nggak berubah entah mereka abadi ataukah mereka penjelajah waktu atau penjelajah alam semesta. Nah ini juga nanti bakal kita bahas di belakang. Jadi sabar. Nah sekarang gini kalau misalnya memang Darmina sama si Batara ini adalah para petinggi siapa yang lebih tinggi di antara mereka? Well mungkin aja mereka ini setara tapi ada di dua kubu yang berbeda. Maksudnya? Jadi di akhir film Pengembisatan 2 kalian pasti ingat si Darmina bilang jadi kita ini ada di pihak siapa? Dan Batara mengatakan kita ada di pihak kita. Yang mungkin artinya Batara ada di pihaknya pihak kebaikan dan Darmina ada di pihak dia pihak kejahatan. Karena aku rasa ini bukan hal kebetulan Batara itu memiliki arti Dewa. Dan itulah kenapa di hal tebus dia ini sukarela memberikan tumpangan kepada Pak Budiman. Karena memang Batara ini ada di sisi baik dan ingin ada seseorang yang mengacaukan ritual jahat di rusul. Terus lagi kalau memang mereka berdua ini adalah para petinggi di dua kubu yang berbeda dan berlawanan kenapa di akhir film mereka ini diperlihatkan sangat-sangat mesra? Ya ini mungkin aja Joko Anwar ingin memperlihatkan kepada penonton tentang keseimbangan. Di saat yang jahat mencoba menguasai dunia maka harus ada yang baik untuk mengimbangi. Dan aku yakin ini kebelakang juga bakal ada arti bakal ada maknanya. Tapi gimana sebenarnya tentang dua sosok ini nggak ada yang tahu pasti karena sekali lagi ini adalah teori kebenarannya kita tunggu aja film selanjutnya. Jadi teori ini mengatakan kalau salah satu pendiri pengabdi setan ini adalah peserta dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Nah ini agak takut sih bahasnya karena ini beneran sejarah asli Indonesia guys. Konferensi Asia Afrika ini beneran terjadi pada 18 April tahun 1955 di Bandung untuk membahas kesetaraan suku bangsa dan upaya perdamaian dunia untuk mencegah perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Nah teori ini mengatakan kalau sekte sesat pengabdi setan yang kalau betul adalah Herosase itu memulai awalnya organisasi mereka di Konferensi itu. Karena terbukti Rusun yang menjadi tempat ritual mereka yang merupakan salah satu lojinya itu resmi berdiri pada 17 April 1955 satu hari sebelum Konferensi ini berjalan. Dan juga kalau dilihat dalam catatan sejarah peserta Konferensi Asia Afrika ini sampai di Bandung pada 16 April 1955 dan mungkin pada tanggal 16 ke 18 itu selama dua hari ini mereka membahas agenda tentang organisasi mereka kayak keanggotaan langkah-langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan dan di mana tempat-tempat mereka akan melakukan ritual mungkin dibahas pada hari itu secara non-formal. Nah dalam film kita bisa lihat foto yang terpanjang di dinding Batara dan Dermina ada di sana pada tahun 1955 dengan rupa yang sama mudanya seperti di tahun 1984 yang artinya mereka hadir di Konferensi Asia Afrika itu itulah kenapa banyak yang percaya kalau organisasi sekte ini dimulai pada konferensi itu tapi menurut kalian gimana? komen lagi di bawah Nah ini juga teori yang banyak peredar di internet yang mengatakan bahwa keseluruhan inti cerita penghabis setan itu membahas tentang datangnya Antichrist yang membawa peradaban manusia menuju akhir zaman karena nantinya dunia akan hancur dan para pengikut setan inilah yang akan selamat si polnya kayak ada jalan turun ke bumi terus merekrut anggota untuk ikut dengan mereka dan dikatakan kalau mereka akan selamat ketika di akhir zaman dan mungkin itulah maksud dari ramalan kiamat Tanah Jawa di buku Maya tadi nah sosok yang digadakan ini sebagai The Antichrist adalah Iyan si bungsu di keluarga ibu yang menjadi pengendali para pengabdi setan di klimaks film pengabdi setan kedua dalam puncak cerita film pengabdi setan kedua kita diperlihatkan ayah yang dieksekusi dengan cara dua tangan dan dua kakinya diikat ke empat ekor kuda dan empat kuda ini akan berjalan ke empat arah yang berbeda sehingga tubuh ayah ini bakal ketarik dan akhirnya putus lalu tewas nah pada zaman dahulu beberapa orang juga ada yang pernah mendapatkan eksekusi semacam ini dan alasan mereka dieksekusi menggunakan empat kuda ini karena membunuh atau berusaha membunuh raja dan dalam kasus ayah ini dia dieksekusi karena mencoba membunuh Ian yang digadang-gadangi sebagai raja para pengabdi setan raja ya bukan sosok tertingginya ya raja di dunianya nah empat kuda yang mengeksekusi ayah ini digambarkan sebagai four horsemen of the apocalypse nah apa itu? ini aku kutip dari Wikipedia ya menuju kepada suatu bagian penglihatan yang dialami oleh Yohanes ketika berada di pulau Patmos pada abad pertama masehi dan dicatatnya dalam kitab wahyu kepada Yohanes yang merupakan kitab terakhir dalam Alkitab Kristen Yohanes mendapat penglihatan berisi wahyu Yesus Kristus yang disebut sebagai anak domba Allah pada pasal 6 kitab wahyu itu Yohanes melihat suatu gulungan kitab yang dimaterai dengan 7 materai dimana hanya anak domba Allah yang dapat membukanya ketika 4 materai dibuka berturut-turut muncul 4 penunggang kuda dengan ciri berbeda masing-masing dengan kuda yang berwarna putih merah padam hitam dan hijau kuning ada banyak penafsiran mengenai apa yang dilambangkan oleh para penunggang kuda ini pandangan para apokalips Kristen umumnya menafsirkan bahwa 4 penunggang kuda itu mempersiapkan apokalips vilahi ke atas bumi sebagai pertanda penghakiman terakhir jadi bentuk penghakiman akhir zaman gila ya Jumanwar film horror aja bisa sampai ke situ tuh pembahasannya nah bicara tentang Wisnu menurut aku Wisnu ini bukan hanya sekedar bocah yang muncul di film pengembiasatan 2 karena aku yakin dia pasti punya peranan penting di film ini nah ini beberapa pertanyaan yang banyak dipertanyakan para penonton kepada Wisnu diantaranya apakah mungkin ayah Wisnu ini adalah pengabdi setan karena dia memiliki koper yang sama dengan koper si ayah dan dalam koper itu juga ada buku bahasa isyarat yang digunakan oleh para pemuja setan ini itulah kenapa Wisnu bisa berkomunikasi dengan Ian tapi ada teori yang lebih besar tentang Wisnu guys jadi banyak orang yang percaya kalau Wisnu ini adalah the real messiah lawannya Ian yang merupakan the antichrist jadi ini perlawanan antara kubu sesat dengan kubu baik gitu jadi dua bocil ini adalah perwujudan setan dan dewa yang baru terlahir ke bumi dan mereka kelak akan menjadi pemimpin dari dua kubu ini karena nama Wisnu juga dirasa gak asal comot karena dalam kepercayaan agama Hindu Wisnu atau dewa Wisnu juga merupakan sang pemelihara atau sang pelindung dan mungkin ada pergerakan yang kita semua gak tahu bahwa Batara diam-diam membantu Wisnu menemukan koper ayahnya mempelajari buku isyarat itu dan membuat dia bisa berkomunikasi dengan para pengabdi setan dan dengan kata lain Batara dan Wisnu ini bekerja sama dalam satu misi yaitu ada di pihak kebaikan dan memperantas kejahatan nah sebenarnya ada rahasia apa nih di 17 April itu nah ini juga teori yang berkembang di internet pastinya kalau misalnya 17 April ini kita tulis dengan tata kata bahasa Inggris maka akan menjadi April 17 dan kalau kita konfisikan ke angka jadi 4.17 dan kalau misalnya kita kutip dari Alkitab surat Matius bab 4 ayat 17 itu berbunyi bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat nah ayat ini ditujukan kepada umat manusia umatnya Yesus Kristus untuk mengabdi kepada Tuhan sementara mereka ini adalah antikris yang mengabdi kepada setan jadi bisa disimpulkan bahwa 17 April itu adalah hari dimana para pengabdi setan ini bertobat untuk menuju ke surga yang mereka percayai itulah kenapa di pengabdi setan 1 itu para pocong itu bersujud kepada Raminom yang merupakan Tuhan mereka di dunia karena memang pada hari itu adalah hari mereka bertobat di Rusun juga tepat pada tengah malam pergantian ke 17 April ritual ini dimulai dengan datangnya Ian si Antichrist dan mungkin aja I hope semoga di ending sekuel pengabdi setan ini pada 17 April dua kubu kubu setan dan kubu dewa ini akan berperang besar-besaran supaya aku merinding jadi keren gak sih bayangannya nah selain 17 April misteri yang cukup besar di film pengabdi setan adalah siklus 29 tahun ritual besar dilakukan setiap 29 tahun tapi kalau misalnya kita kulik ada apa sih dengan siklus 29 tahun ini dan kalau misalnya kita coba cari di google 29 years cycle maka yang akan muncul adalah Saturn Return kembalinya Saturnus jadi Saturn Return ini adalah kondisi dimana planet Saturnus itu kembali ke titik awal orbitnya setelah mengelilingi matahari karena dalam astrologi dikatakan kalau Saturnus itu membutuhkan waktu 28 sampai 29 tahun untuk mengelilingi matahari terus hubungannya apa sama pengabdi setan kenapa Joko Anwar memasuki unsur astrologi dan kosmik dalam filmnya well pastinya ini berkaitan dengan teori Batara dan Terminah tadi tadi kita sempat nanya kan kenapa mereka bisa memiliki perawakan yang sama walaupun udah berselang 29 tahun dan pertanyaannya apakah mereka abadi atau mereka penjelajah waktu atau penjelajah alam semesta dan teori ini mungkin akan mengaitkan dua orang itu sebagai penjelajah alam semesta persis seperti buku yang dibaca oleh Batara di film pengabdi setan 1 Menjelajah Alam Semesta gimana kalau misalnya semua cerita pengabdi setan ini berkisah tentang dendamnya Raminom dan untuk menjawab pertanyaan itu ada dua hal yang harus kita ketahui dulu yang pertama sebenarnya untuk apa sih ritual di pengabdi setan itu dilakukan yang kedua kenapa sosok ibu Mawarni Suwono itu sangat mirip dengan Raminom meskipun anak-anak ibu Mawarni ini sadar kalau yang ada di foto itu bukanlah ibu mereka tapi kenapa sekilas mirip itu dua orang ini nah jadi ada teori yang menjawab pertanyaan ini yang mengatakan kalau Raminom ini bukanlah sosok aslinya jadi apa yang ada di gambar si sosok hantu ibu itu bukanlah sosok asli Raminom jadi wujud asli Raminom ini kita masih belum tahu nah kenapa sosok Raminom bisa mirip dengan si ibu karena ibu ini adalah wadah tempat tinggalnya si Raminom seperti yang tadi kita jelaskan di awal tentang pertukaran imbalan gitu jadi perjanjiannya saat ibu Mawarni ini ingin memiliki anak maka Raminom akan mengisi benih di rahimnya dan lahirlah nantinya seorang anak yang merupakan The Antichrist siapa tadi? iya si Ian Ian nantinya akan dilahirkan untuk menjadi pemimpin dan merekrut sebanyak-banyaknya anggota di dunia untuk mengabdi kepada si Raminom atau siapalah deril setan di atas si Raminom nah Raminom ini harus hidup selama 29 tahun kemudian untuk ritual selanjutnya yang mana ritual ini adalah untuk memindahkan roh Raminom dari tubuh ibu ke tubuh baru dan ini cocok dengan teori siklus 29 tahun dan buah delima tadi kembali ke titik awal dan terlahir kembali dan ritual ini harus terus dilakukan sampai The Antichrist siap untuk membawa peradaban manusia yang udah mengabdi pastinya ke akhir zaman tapi kalau misalnya kalian ngeh dan sadar di film pengabdi setan satu ibu Mawani itu meninggal dunia sebelum 29 tahun dia meninggal karena diracun oleh suaminya sendiri si ayah yang mana tujuan ayah ini sebenarnya untuk membuat Raminom dalam tubuh si ibu itu lenyap jadi istrinya lenyap Raminom juga lenyap sehingga ritual 29 tahun kemudian ini gak perlu dilakukan dan keluarga mereka akan terlindungi tapi sayangnya ayah salah karena dendam Raminom di masa lalu itu terlalu besar sehingga membuat ibu Mawani yang udah meninggal ini gak bisa tenang di alamnya jadi dia bergentayangan itulah kenapa teror ibu sepanjang masa karena memang Raminom dalam tubuh ibu itu masih hidup belum mati ibu akan terus bergentayangan sampai Raminom ini mendapatkan tubuh baru nanti setelah dapat tubuh baru barulah ibu Mawani ini tenang di alam sana nah kira-kira siapa nih yang bakal menjadi wadah baru untuk si Raminom siapa orang yang nantinya bakal menggantikan posisi si ibu Mawani untuk menjawab pertanyaan ini ada satu cerita di zaman dulu yang nanti bakal relate dengan jawabannya dan ini sumpah mencengangkan banget guys jadi di mitologi Yunani ada kisah tentang tujuh kesatria terkuat kerajaan yang diutus untuk pergi berperang ke sebuah tempat bernama Tips tapi dalam perjalanan mereka ini singgah di sebuah tempat yang bernama Nimea dan bertemu dengan seseorang bernama Hipsipil yang biasa memomong bayi gendong bayi gak tau nih bayi siapa dan pada saat itu Hipsipil ini sedang mengendong bayi bernama Oveltess sampai di sebuah mata air Oveltess ini diletakkan di tanah dekat mata air karena si Hipsipil ini ingin minum tapi tanpa disadari di dekat bayi Oveltess ini ada ular serpent yang langsung menerekam dan membunuh bayi Oveltess sehingga Oveltess pun meninggal dunia nah darah dari Oveltess ini menetes ke tanah dan secara ajaib muncul tumbuhan yang mirip parsley atau daun seledri di area darah itu nah karena legenda itu orang-orang percaya bahwa parsley ini adalah tumbuhan terkutuk karena dia tumbuh dari tetesan darah dan muncul juga kepercayaan kalau parsley ini hanya bisa ditanami dan ditumbuhkan oleh para penyihir dan perempuan kala itu gak ada satupun yang mau makan tanaman parsley ini karena dianggap akan melahirkan anak setan karena mereka ini dikutuk nah berdasarkan mitologi ini mungkin dulu ibu mawarni ini harus melakukan ritual memakan parsley atau apapun tumbuhan yang dianggap terkutuk sehingga karena itulah dia ini bisa memiliki anak tapi gak ada yang tahu ya itu hanya teori nah menjawab pertanyaan tadi siapa kira-kira pengganti ibu mawarni yang akan menjadi wadah baru untuk raminom yap di film pengabdisaan kedua satu-satunya wanita yang diperlihatkan memakan tanaman coba siapa siapa yes Rini apakah ini benar sekali lagi kita gak tahu ini hanya teori tapi sumpah cocokloginya bikin aku kayak secerdas itu guys orang-orang ini menjadi cocoklogi dan teorinya oke so guys itulah pembahasan teori konspirasi tentang film pengabdisaan karena menurut aku ini asli menarik banget guys coba kecerdasan netizen untuk bikin cocoklogi teori ini tuh gak gampang dan dari semua teori ini aku pribadi makin excited dengan film pengabdisaan 3 kalau kalian gimana tapi ya kita semua paham untuk menyajikan cerita secerdas ini dengan detail-detail kayak gini tuh gak gampang pastinya butuh waktu juga jadi kami bakal kasih waktu untuk Bang Coko Anwar menyiapkan cerita yang lebih boom lagi ke depannya tapi aku mau tahu pendapat kalian tentang pembahasan kita hari ini coba komen di bawah menurut kalian gimana dan sekali lagi aku ingatkan ke teman-teman kalau ini hanyalah teori liar untuk jawaban pastinya kita tunggu aja film barunya keluar jadi jangan terlalu dianggap serius jangan terlalu dibaperin nah untuk teman-teman yang udah nonton film pengabdisaan tapi menurut teman-teman ceritanya tuh kayak ngambang gak jelas gak masuk akal itu mungkin aja karena teman-teman belum tahu kali kalau di Indonesia itu beneran ada loh pengabdisaan beneran ada sekte-sekte sesat yang berkembang di Indonesia aku pernah bahas nih satu video khusus tentang sisa-sisa sejarah dari Freemason dan Illuminati di Indonesia cuma itu masih belum terlalu detail bahasnya dan kalau misalnya kalian tertarik kita bisa bahas satu video sendiri tentang pergerakan sekte sesat di Indonesia salah satunya tuh ada Children of God itu salah satu sekte paling mengerikan di dunia itu juga pernah ada di Indonesia nah mungkin cerita pengabdisaan itu bakal relate ke kalian kalau misalnya kalian tahu dulu tuh tentang info itu so guys itu dulu video kita pada malam hari ini semoga kalian suka dan semoga kalian gak bosan dengan pembahasannya seperti biasa klik like-nya kalau suka dislike kalau gak suka subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru jangan lupa tinggalkan komentar kritik dan saran untuk kemajuan channel ini dan jangan lupa share ada video ini kita teman-teman yang lain terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye jadi Saturn that dan ibu ini harus tetap hidup dan ibu ini harus tetap hidup dan si ibu ini harus tetap hidup dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya